Intro Iti Jayabaya dan Ade Sumardi kompak tinggalkan jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak demi maju jadi bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Diketahui, Ade Sumardi lebih dulu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lebak pada Kamis 11 Mei 2023. Sedangkan Iti Jayabaya menyusul Ade Sumardi dengan mengumumkan diri mendaftar jadi bacaleg DPR RI pada Minggu 14 Mei 2023. Pengunturan diri dua orang kenamaan di Lebak itu dilakukan lantaran Iti Jayabaya dan Ade Sumardi ingin mengamankan kursi DPR RI. Perlu diketahui bahwa pasangan Iti Ostafia Jayabaya-Ade Sumardi memimpin Kabupaten Lebak untuk dua periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Mei tahun 2023 ini keduanya pun kompak mengundurkan diri dan berpamitan pada masyarakat Lebak demi Nyaleg. Iti mengaku akan maju ke DPR RI untuk bisa berkiprah ke daerah yang lebih besar lagi. Iti mewakili Provinsi Banten khususnya di daerah pemilihan Banten satu yakni meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Adapun Ade Sumardi mengumumkan mundur di hadapan sebagai Kepala Daerah pada Kamis dalam kurung 11 Mei 2023. Ade Sumardi memutuskan maju sebagai bakal calon anggota legislatif Bacaleg DPR di Banten dari PDI Perjuangan. Selain itu Ade Sumardi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD-PDIP Banten itu bertekad untuk menangkan Ganjar Pranowo di Banten. Diketahui Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden Bacapres yang diusung PDI Perjuangan. Di hadapan awak media, Ade Sumardi juga secara tegas mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai wakup lebak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!